Meloncar ke TKP, siap, 86 Hari ini kegiatan rutinitas melakukan patroli Namun saya mengarah ke wilayah Kecamatan Limu Karena sebelumnya terjadi kasus 365 Maka dari itu jadwal perlu kehadirannya di lokasi tersebut Ini seragam kerja, ini bandalem, seragam kerja Apa ini? Itu peralatan kerja abang adia pak, abang adia kerja di *** Tidak ada apa kan? Setelah saya anggap aman, maka saya bergeser ke daerah Kota Depok di Jalan Nargonda Sesampai di Jalan Nargonda Raya, di Gan Kedondong Saya temukan beberapa anak berkumpul Muda-muda, perempuan, dan naki-laki Tidak ada teman pak, disini, disini Hei, disini Itu mah air putih, abis makan pak Periksa, periksa Kamu tinggal di mana? Dari tinggal di dalam pak Bawa apa? Bawa apa-apa, dompet dong Ada apa, KTP? KTP ada Benarkan Ini yang habis makan, ini marah banget pak Itu airnya Bisa aja nih dompet saya Kamu mungkin totor aja kamu disini tuh Ya, abis makan doang tuh, air putih pak Bisa makan air putih, ya, ramah kan Kalau abis makan, nasi warteg Di mana? Di itu beli, di mana pak Oke, oke Ya, pulang, pulang, pulang Ya Udah, pulang Kalau abis makan, nasi warteg Donasi juga masih ke tarang Disitu kita temukan senjata tacon Akhirnya kita bergeser untuk memeriksa yang lebih banyak pasangan muda mudi tersebut Yang mata bit kanan tadi Yang ke sini tadi bit Yang mau pindahin Gak tau pak saya pak Motor kamu mana? Kamu mau motor? Gak mau motor saya pak Ini? Ini bit pak Ini bit? Bit Kamu yang tadi kesana? Enggak pak Yang tadi kesana Iya, saya pindahin doang kan pak Ya kan tadi saya nanya yang tadi kesana Kamu bukan Iya pak Tadi temenmu yang kesatunya yang ke pojok kemana tadi? Saya gak ngeliat pak Saya kan cuma pindahin doang pak Yang pindahin motor bit itu yang buang ini tadi Jadi yang bawah ini yang medan bit tadi Jadi sajam itu ditaruh Ini anak ke motor bit Nah satu lagi ada yang ke pojok Taruh sajam yang itu Terus tadi gak tau disini dikumpulin Nah dia ini anak minit-minit lari kesana Lewat belakang situ tadi Oh yang baju abu-abu tadi ya Iya pokoknya baju merah ya? Baju merah sama abu-abu pak Ya saya lihat yang abu-abu doang Yang sana pak? Berarti dia ke sana pak Setelah kita periksa mereka Dia tidak mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya Namun dia mengakui bahwa senjata tersebut milik temannya yang sudah kabur Saya mau bicara dengan kalian ya Coba kalian kegiatannya apa disini? Saya tanya Setiap saat itu di kedondong sering ketemu saya Saya gak mau ribut aja sama kalian Tapi kalau kalian tiap hari maunya begini Bawa minuman terus Kegiatanmu gak bener saya garukin kamu nanti Kamu buat apa begini bini? Kamu bawa begini Kamarnya ngakuin Iya kan? Kamu gak ngakuin kan? Padahal itu temenmu Ini cewek ini siapa nih? Temen-temenmu juga? Temen pak Temen? Ini jam 2.30 pagi Dimana seharusnya sosok anak perempuan Sudah harus ada di rumah Berkumpul dengan keluarganya Kamu tinggal di mana? Kelapa dua pak Kelapa dua? Boleh sama abunya kesini? Ya kesini Gaijin Kamu mana temen lakinya? Kamu bawa jam segini itu Tentang Jauh gak sama orang tuamu? Enggak Kita baru Ini pak Hah? Ini Aceh pak Baru datang sih pak Iya Tapi kalau kamu bawa pacarnya itu Ya kamu jam segini itu Jangan di Bawa di jalanan begini Bawa pulang Tadi kita mampir pak Saya enak pak Saya tadi dari tempat naik Iya Apapun alasanmu Ya Alasanmu Apapun Kalau udah jam tengah 3 menit Antar pulang Tanggung jawab semua Terlalasi lagi Kita atur semua ini Atur semua zemu kemudian Coba Oh lolololololololololololololO Premen mana Kita perlu Premen зем Pendanganan dari mana? Tinggal di mana Saya tinggal di Biwanda Kamu itu untuk Untuk seni apa untuk? Untuk seni pak Umurむu berapa tahun? 20 Oke ya Sekarang ya Motornya sudah dicek semua Ya Setelah kita periksa semua anak dan di lokasi tersebut, kita memanggil petugas yang dari Polsek Beji. Kita serahkan agar mereka bisa diamankan ke Polsek Beji. Saya melanjutkan patroli ke Jalan Raya Bogor. Ada sebuah pengendara yang akan kami periksa, ternyata dia melarikan diri. Namun, mereka tercapai. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari anggota wilayah di Senin, Jakarta Pusat. Memang kerap kali terjadi kecelakaan di traffic light Senin. Langsung melihat aja ke lokasi. Oke, kita langsung ke lokasi. Kami menemukan pengendara sepeda motor yang menerobos marka jalan. Ya, ibu bisa dibuka maskarnya. Iya, ibu bisa dibuka maskarnya. Iya, ibu bisa dibuka maskarnya. Kenapa ibu? Iya, bisa dibuka maskarnya dulu. Iya, sama mesinnya ya, ibu ya. Hah? Mesin kopernya bisa dimatikan dulu. Bisa bisa disetapkan, ibu. Iya, seru-seruannya lengkap ya, ibu ya. Tapi, sorry, gak bisa dimatikan apa namanya? Nengkol. Apanya nyengkol, bu? Oh, iya, iya. Ibu ini malah senyum-senyum dan ketawa-tawa. Jadi, kami ini bingung. Apa ada yang salah dengan kami? Atau apa? Sayang, silang nih. Bawa ke sana. Jangko. Jadi, ibu dadang itu nanti tadi jauh kiri salah. Iya, ibu itu. Yang salah, yang salah, yang salah, yang salah, ya. Yang salah, ya. Yang salah, ya. Terima kasih. Ini malah ketawa-ketawa lagi salah, gak kayak ibu ya? Iya, saya. Saya nangat yang malu. Kenapa ini? Nah, apalagi ibu kenal rata-rata kemalah. Kalau dikualifikasi ini, ya, ibu ya? Ya, harusnya inilah. Yang kenal ini jadi malu. Yang kenal sama ini jadi malu. Yang kenal ini jadi malu. Yang kenal ini jadi malu.